Panduan berikutnya yang bisa dijadikan panduan untuk membaca karakter pribadi seseorang adalah melalui angka-angka yang ada dalam tanggal lahirnya. Antara angka yang satu dengan yang lainnya tentu memiliki karakter tersendiri. Dan di sini akan dipaparkan seluruh tanggal lahir yang meliputi 12 bulan, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember beserta karakter pribadi seseorang yang lahir pada tanggal tersebut. Penebar.com A. 1 Januari-Januari, punya pemikiran yang cerdas, budi bahasanya manis, mudah tersinggung, memiliki sifat-sifat aneh, dan kemungkinan suka mengembara. Kemudian karena sifatnya yang murah hati, maka kalau kurang waspada, mudah menjadi korban penipuan. 2 Januari, mudah menjadi tegang, suka melamun, perasaannya peka, idealis, dan kadang-kadang bersifat melankolik, gampang sedih. 3 Januari, cerdik, pandai, artistik, suka mengkritik, perasaannya sangat peka, mudah tersinggung, dan kadang mudah tertipu. 4 Januari, berpikiran tajam, banyak inisiatifnya, dan suka menyelidiki segala sesuatu dengan teliti. 5 Januari, inteligensi cukup tinggi, pandai menganalisa segala sesuatu. Ia cocok dalam karir kemiliteran dan dalam bidang angkatan laut. 6 Januari, sangat aktif, berbelas kasihan, dan penuh semangat dalam melakukan segala macam pekerjaan. Ia cocok dalam usaha dagang karena ulet dan sabar dalam menanti hasil yang diharapkan. 7 Januari, ambisius, gerak-geriknya cepat, otaknya jernih, mudah sekali tersinggung, dan suka mengecam orang tanpa khawatir akan akibatnya. 8 Januari, cerdas, tangkas, materialistis, cenderung cerewet, mau menang sendiri, keras kepala. Ia juga punya semangat berjuang yang tinggi dalam menempuh penghidupan. 9 Januari, tindak tanduknya sangat hati-hati, cerdik, suka curiga, tidak suka bergurau, tidak bergantung pada orang lain, dan berangan-angan hidup bebas. 10 Januari, pandangannya luas, pandai mengatur organisasi, agak ambisius, suka mengejar kedudukan dan kehormatan. Dan biasanya dalam bekerja sering tepat sasaran sehingga bisa terkenal dan dihormati. 11 Januari, gemar belajar, sangat pandai, ulet, dan dapat menjadi teladan dalam menuntut ilmu. 12 Januari, berhati-hati, disiplin, tenang, teliti, banyak segan, dan bicaranya sungguh-sungguh. 13 Januari, cerdas dan sangat kuat memusatkan pikirannya. Dalam menuntut ilmu yang disukainya, ia bisa bersungguh-sungguh. Dan cocok bekerja di lingkungan pemerintahan. 14 Januari, memiliki pembawaan yang baik, cerdas, pikirannya asli, dan bisa menguasai ilmu kebatinan yang tinggi. Sayangnya, meskipun selalu berhati-hati dalam setiap langkah yang dilakukannya, ia agak malas dan acuh. 15 Januari, agak pandai dan memiliki penglihatan luas. 16 Januari, sangat aktif, mudah tersinggung, suka bermuram durja, kurang memperhatikan keadaan jasmaninya, dan memiliki kecenderungan untuk berkelana jauh dari tempat kelahirannya. 17 Januari, otaknya cukup terang sehingga mudah memahami apa yang dipelajari. Ia juga gemar terhadap seni musik dan segala sesuatu yang bersifat artistik. Kelemahannya, biasanya badannya lemah dan sangat sukar untuk dilirawat, sehingga memerlukan banyak perhatian. 18 Januari, murah hati, suka berkorban, senang bergotong royong, artistik dan musikal, serta cakap di berbagai bidang. Dan meskipun tampak lemah lembut, tetapi kemauannya besar. 19 Januari, luar biasa pandai dan firasatnya tajam. Ia cocok bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan dan cocok bergawal dengan kalangan orang-orang cerdik pandai. 20 Januari, pandai berdiplomasi, panjang akal, pemberani, serta artistik dan musikal. Ia cocok bekerja di bidang politik dan ketatanegaraan. 21 Januari, bersemangat, cerdik, gagah berani, dan sangat suka mengejar ilmu pengetahuan yang luas. 22 Januari, ramah, simpatik, berakal, dan banyak disukai orang. Ia cocok bekerja pada bidang politik dan masalah sosial. 23 Januari, baik, ramah, dermawan, sangat aktif, dan kadang kalamurung. 24 Januari, firasatnya tajam, agak pemalu, banyak segan, tidak mudah percaya, dan sering menaruh prasangka terhadap orang lain. 25 Januari, emosional, suka gugup, tampaknya sibuk, bergerak kesana kemari, ulet, kemauannya keras, dan berani menghadapi segala kemungkinan. 26 Januari, ingin hidup bebas dan tidak mau dibawah perintah orang lain. Dalam hal kepercayaan, ia memegang teguh peraturan. Dan biasanya, keberhasilannya didapat dari banyak berkelana. 27 Januari, artistik, musikal, suka kesusastraan, mampu menguasai filsafat dan kebatinan, dan amat pandai menyesuaikan diri dengan kalangan apapun. Ia cocok bekerja dalam dunia karang-mengarang. 28 Januari, tenang, keras kepala, dan suka pemandangan yang indah. Bekatnya ditujukan pada ilmu pengetahuan, kesenian, karang-mengarang, atau karir lain yang menguntungkan. 29 Januari, gerak-geriknya amat gesit, tapi sangat lamban dalam memperhatikan sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia cocok bekerja dalam bidang seni dan karang-mengarang. 30 Januari, wataknya halus, ramah-tamah, pandangan luas, dan suka menjauhi segala pertikaian. Cocok menjadi pendeta, sosiawan atau seniman. 31 Januari, kemauannya keras, gagah berani, suka bertualang, otak tajam, dan mampu menemukan pendapat-pendapat baru yang menguntungkan. Cocok bekerja di bidang teknik dan mekanik. B. 1 Februari-Februari, cakap, berani, lembut, suka akan musik dan kesenian serta teknik. 2 Februari, gembira, ingin bebas, optimis dan murah hati. Cocok melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan teknik. 3 Februari, giat, gagah berani, murah hati, optimis, pandai, ramah-tamah, dapat dipercaya, dan suka mempelajari segala sesuatu. 4 Februari, pandai, berani, kemauannya keras, dan pikirannya asli. Cocok bekerja di bidang ketentaraan atau karang-mengarang. 5 Februari, gagah, gesit, bertanggung jawab, segala sepak terjang mereka tegas, dan menawan hati orang. Ia suka akan keindahan, kesusastraan dan musik. 6 Februari, suka mengubah keadaan yang sudah lapuk. Kadang suka bertingkah aneh, tetapi tidak gila. Dan biasanya bisa mendapatkan penemuan yang asli. 7 Februari, pandai, memiliki banyak akal, dan memiliki kecakapan yang cukup mendalam di bidang ilmu pengetahuan. 8 Februari, cerdas dan memiliki rezeki besar. Cocok bekerja dalam bidang kewartawanan atau karang-mengarang, dan kurang cocok dalam urusan niaga. 9 Februari, cerdik, panjang akal, pemikiran yang luas, rajin belajar, dan menonjol dalam hal kebatinan. Ia cocok menjadi seorang pendeta atau ahli kebatinan yang jujur. 10 Februari, cerdik, agak keras kepala, dan ada kalanya sepak terjangnya sedikit aneh. 11 Februari, ia bisa berbelas kasihan, tapi juga bisa mudah tersinggung. Terhadap orang tua, ia sering mengalami kerewalan atau rasa menyesal. Dan dengan kecerdikannya, ia dapat mendatangkan keuntungan. Ia cocok bekerja di pengadilan, baik sebagai seorang pengacara atau hakim. 12 Februari, memiliki hidup yang tidak menentu dan mudah tertipu oleh teman-teman palsu. 13 Februari, pandai, berani, namun kurang cakap dalam urusan keuangan. Juga mudah dimanfaatkan oleh orang yang bermodal. 14 Februari, suka gugup, bekerja tergesa-gesa, sedikit berangasan, wataknya sulit dipahami orang lain, dan memiliki cara kerja yang berlainan dari yang biasa. 15 Februari, ramah tamah, berpikiran sehat, tidak suka melamun, suka mengejar nama dan kedudukan, serta sangat senang dipuja. Semangat bekerjanya baik sekali. Kecakapan dan kecerdasannya bisa membuatnya sukses dan cocok menjadi seorang penasehat yang baik. 16 Februari, memiliki perasaan hati hangat, pandai bergaul, dan sangat populer. 17 Februari, pandai, disiplin, banyak berperasangka, tidak suka bergaul, agak menyendiri, dan bisa mengatasi kesedihan dalam penghidupannya. Ia cocok bekerja dalam bidang kemiliteran. 18 Februari, suka tampil kemuka dengan berani, suka mengadu untung, suka berpetualang, berangasan, dan agak sembrono. Sebaiknya sejak kecil dibiasakan tenang dan didedik untuk bersabar. 19 Februari, artistik, musikal, pandangan luas, ingin hidup bebas, dan tidak senang terhadap segala peraturan yang bersifat mengekang. Keuletan usahanya dalam mencapai suatu angan-angan dapat memberikan keberhasilan dalam penghidupannya. 20 Februari, aktif, riang, dan suka mengalah demi memelihara perdamaian. Tetapi justru karena hal inilah mereka harus bersikap hati-hati terhadap teman-teman palsu yang suka menyalahgunakan kebaikan hatinya. 21 Februari, firasatnya tajam dan berambisi. Dalam hal pekerjaan, ia pandai berusaha apa saja yang bisa memberikan keuntungan kepadanya. 22 Februari, luar biasa pintar, ambisius, optimis, dan berkepribadian memesona. Ia cenderung populai di lingkungannya. 23 Februari, pandangannya luas, pandai, mudi percaya, dan bersedia memaafkan segala kesalahan orang. 24 Februari, cerdik, rajin belajar, memiliki banyak gagasan, serta gemar akan kemewahan dan keindahan. Tapi kadang mudah tertipu. 25 Februari, aktif, bersemangat, pandangannya asli, bisa menemukan pendapatan baru, dan kadang mudah tertipu. 26 Februari, sukar memahami segala sesuatu dan umumnya cocok dalam segala bidang usaha yang digemarinya. 27 Februari, kadang ia mudah mengalami kekecewaan dan penderitaan batin. Dan dalam hal bekerja, dia bisa mendapatkan hasil yang menguntungkan dari berbagai sumber. 28 Februari, memiliki otak terang, terampil dan cekatan dalam mengerjakan segala sesuatu, dan suka curiga. 29 Februari, pandai, berambisi, berani, berotak tajam, berpikiran asli, serta tidak kolot, dan umumnya suka gelisah. C. 1 Maret-Maret, memiliki watak yang baik, simpatik, serta berkemauan keras dalam mencapai kemajuan hidup. 2 Maret, berkarakter kuat, seksama, dan cerdas. Dan karena sikapnya yang selalu berhati-hati, kadang ia suka curiga, sehingga tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Mengenai pekerjaan, ia cocok dalam bermacam-macam bidang usaha. 3 Maret, sangat aktif, bersemangat, berambisi, dan suka mencari nama atau kedudukan. Karena sifatnya yang ngulit bekerja dan tidak suka melamun, maka dapat diserahi tugas yang penuh tanggung jawab. 4 Maret, pandai, penuh inisiatif, suka bekerja keras, dan suka mempelajari berbagai macam ilmu. 5 Maret, berpikiran dan berpendapat secara asli. Dalam hal pekerjaan, ia cocok di bidang teknik mesin dan bidang penerbangan. 6 Maret, berpikiran cerdas, rajin belajar, suka menyendiri, dan banyak segan. Cocok dalam lapangan pekerjaan yang memerlukan penelitian sedalam-dalamnya. 7 Maret, pandai, ide-idenya asli, memiliki kekuatan magnetis, banyak curiga, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, dan suka memperhatikan kesejahteraan keluarganya. 8 Maret, murah hati, suka memperlihatkan sikap yang simpatik, suka tolong-menolong, dan karakternya kuat. Dan karena sifatnya itu, ia banyak disukai dalam pergaulan umum. 9 Maret, sangat gesit, cerdas, dan mudah memahami pelajaran meskipun sulit. Tapi, karena vifatnya yang mudah percaya, ia mudah tertipu. 10 Maret, pandai, bersemangat, suka mencari kemajuan, pendapatnya asli, dan agak ambisius. Pada umumnya rezekinya cukup baik. 11 Maret, sangat aktif dalam bidang industri. 12 Maret, amat, cerdik, pandai memecahkan persoalan yang rumit, dan pandangannya luas. Cocok bila mempelajari ilmu kebatinan. 13 Maret, baik, ramah tamah, riang gembira, dan firasatnya tajam. Ia juga banyak ide di bidang usaha apa saja sehingga ia tidak perlu khawatirakan masa depannya. 14 Maret, berkemauan keras, bertujuan tetap, dan perawakan badannya kuat. Dengan kemampuannya memusatkan pikiran yang luar biasa, ia dapat mencapai angan-angannya. 15 Maret, amat simpatik, menarik perhatian umum, dan suka kesenian. Ia cocok bekerja di lapangan musik, drama dan film. 16 Maret, berotak tajam, panjang akal, karakternya baik, gesit, dan kadang mempunyai daya imajinasi yang luar biasa. Dan umumnya mudah tertipu karena gampang percaya terhadap omongan orang lain. 17 Maret, pandai, panjang akal, dan pendapat serta penemuannya asli. Ia cocok menjadi sarjana teknik. 18 Maret, sangat sensitif atau perasaannya mudah tersinggung, sering berkelakuan aneh, dan mudah bersengketa dengan orang lain karena salah paham saja. 19 Maret, otaknya terang, firasat tajam, gesit, tekun dalam berusaha, berpikiran tidak menentu, dan hatinya jarang bisa tenteram. 20 Maret, bersikap agung dan sangat jujur. Dan karena suka berterus terang, ia bisa mendapatkan kepercayaan penuh untuk memegang segala rahasia. Selain itu, ia pandai berdiplomasi sehingga ia bisa sukses jika bergerak di bidang politik. 21 Maret, hatinya terbuka, setia, gagah berani, tidak mudah mengalah. Ia cocok memegang pimpinan perusahaan. 22 Maret, pandai, berani, pikirannya asli, selalu berlaku amat praktis, tidak suka banyak omong kosong, perasaannya sangat peka, hatinya mudah meluap-luap dan kadang-kadang dangasan. 23 Maret, cerdik, banyak akal, berani berspekulasi, suka bekerja melayani orang, dan cocok bekerja di bidang usaha niaga. 24 Maret, sangat sensitif atau perasaannya terlalu peka, mudah naik darah tetapi mudah baik kembali, dan gemar akan segala sesuatu yang berhubungan dengan seni. 25 Maret, kemampuan artistiknya besar sehingga cocok di bidang kesenian. Sayang perasaannya terlalu amat halus, sehingga mudah menimbulkan perselisihan paham. 26 Maret, banyak segan, suka mawas diri, dan pandai berfilsafat. Umumnya bisa bekerja baik dalam lingkungan yang tentram, aman dan sentosa. 27 Maret, pandangannya amat luas, pikirannya cerdas, amat cemburuan, dan kadang menaruh banyak curiga pada orang lain. Ia cocok menjadi guru atau pemimpin kebatinan. 28 Maret, firasatnya tajam, artistik, banyak berpikir, amat berhati-hati dalam segala tindak tanduknya, dan banyak segan dalam mengemukakan pendapatnya yang asli. 29 Maret, sangat pandai, panjang akal, riang gembira, dan cepat bertindak. Ia cocok bekerja di bidang diplomatik. 30 Maret, ambisinya besar, kurang bersikap toleran, dan biasanya amat praktis dalam segala gerak-geriknya. 31 Maret, luar biasa pandai, pikirannya asli, pandangannya sangat luas, dan mudah memahami pendapat orang lain. Ia bisa menjadi seorang teman yang arif bijaksana. D. 1 April-April, firasatnya tajam, cerdas, gagah berani, pandangannya luas, dan amat ambisius. Ia cocok berkecimpung di bidang politik dan sosial. 2 April, artistik, musikal, suka kesenian dan kesusastraan, kekun belajar, tingkah lakunya sopan, gampang merasa tegang, dan amat mudah tersinggung. 3 April, berbelas kasihan, suka bergaul dalam lingkungan masyarakat, artistik, musikal, dan asli pikirannya. Sayangnya ia suka berfoya-foya yang ada kalanya melewati batas. 4 April, ramah tamah, artistik, musikal, aktif, penuh semangat, cerdik, dan mudah terpengaruh untuk berbuat pada hal yang kurang baik. 5 April, pandai, pikirannya asli, simpatik, dan mudah tertipu karena terlalu gampang percaya pada omongan orang lain. 6 April, otaknya terang, giat bekerja, riang gembira, pandai bergaul di kalangan masyarakat yang luas, gemar berusaha sendiri, dan cocok menjadi seorang artis. 7 April, sangat aktif dalam segala hal, pandai, teliti, asli pikirannya, dan tindak tanduknya amat bijaksana. 8 April, intelektualitasnya cukup tinggi, ambisius, dan tidak suka diperintah orang lain. Baiknya ia memiliki semangat untuk berdiri sendiri. 9 April, ramah tamah, sopan santun, sangat sabar dan menyenangkan. Ia cocok berusaha di bidang industri atau kesenian, terutama seni musik. 10 April, amat pandai, pemberani, tindakannya tegas, dapat mengambil keputusan dengan cepat, dan seringkali tidak dapat memusatkan pikirannya pada satu tujuan hingga sering mengalami kegagalan. 11 April, pandai, panjang akal, dapat memahami pelajaran dengan mudah, dan pada umumnya suka akan kesenian terutama musik dan kesusastraan. 12 April, periang, optimis, dan suka memperdalam pelajaran yang tinggi. Dan karena keoptimisannya itu, maka karirnya bisa menanjak dan berhasil dalam mencapai usaha yang diperjuangkannya. 13 April, dapat memahami apa yang dipelajarinya dengan cepat, dan umumnya bisa menjadi orang pandai dalam bidang yang disukainya. 14 April, badannya sehat dan kuat, otaknya cerdas, gesit dalam gerak-geriknya, penuh daya cipta, artistik, dan musikal. Ia cocok bekerja sebagai seniman, penulis, atau wartawan. 15 April, emosional dan mudah tersinggung, selalu aktif, artistik, dan sebagian darinya ada yang suka berdikari. 16 April, otaknya terang, periang, optimistis, artistik dan musikal. Ia cocok menjadi aktor atau pemain drama. 17 April, kuat dalam hal karakter dan pendiriannya, tingkah lakunya amat praktis, pandangannya luas, tetapi wataknya agak aneh dan suka mengecam orang lain. 18 April, dasarnya berperangai mulia, berbelas kasihan, dan suka bersosial. Tetapi karena ia bertabiat suka memerintah, maka kalau kurang berpendidikan maka bisa berbuat semena-mena. 19 April, pandangannya luas dan asli, disiplin dan suka akan ketertiban. Ia cocok dalam usaha dagang atau mencari penemuan-penemuan baru. 20 April, otaknya cerdas, periang, agung, jujur, terus terang, artistik dan musikal. 21 April, amat sensitif, murah hati, tulus, gagah berani, dan agak angkuh. Umumnya ia cocok dalam segala macam pekerjaan. 22 April, simpatik dan praktis dalam segala sepak terjangnya, agak pemalu dan berhati-hati dalam melakukan pilihannya. Dalam hal bekerja, ia melakukannya dengan rapi sesuai sistem yang ditentukan. 23 April, sopan santun, artistik, tabiatnya agak aneh dan keras, amat emosional, dan mudah tersinggung perasaannya. Ia cocok bekerja di bidang pemerintahan atau sebagai anggota dinas rahasia. 24 April, gagah berani, bersemangat, suka mengabdi, pandai berusaha, dan punya banyak ilam dalam mengerjakan sesuatu. Ia cocok dalam kegiatan di bidang keagamaan atau melakukan perjalanan. 25 April, amat simpatik, perasaannya terlalu peka, artistik, dan senang akan segala macam keinahan. Ia cocok menjadi aktor atau aktris. 26 April, agung, firasatnya tajam, agak pemalu, suka takut-takut, banyak segan, dan harinya keras. 27 April, aktif, ambisius, luar biasa pandai, pandangannya luas dan asli, dan cemburuan. Ia cocok dalam segala usaha. 28 April, otaknya cerdas, artistik, agung, kepribadiannya berwibawa, dan pandai berfilsafah. 29 April, wataknya amat baik, pandai bicara, selalu kelihatan giat bekerja, cerdik, kemawannya keras, dan perasaannya terlalu kuat. 30 April, amat simpatik, suka berbuat sosial, otaknya cerdas, dan suka sekali akan segala sesuatu yang bersifat seni, terutama musik dan kesusah seteraan. E. 1 Mei Mei, murah hati, suka menolong sesamanya, tajam otaknya, firasatnya juga tajam, dan bisa mendapatkan penemuan-penemuan baru. Ia dalam melakukan segala macam usaha. 2 Mei, sopan, lemah lembut, artistik, panjang akal, pandai, dan mudah tersinggung. 3 Mei, murah hati, manis budi, jujur, suka berterus terang, dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Ia cocok dalam bidang kesenian, terutama seni musik. 4 Mei, sangat aktif, gesit, artistik dan musical. Ia cocok pada pekerjaan yang berhubungan dengan kesenian, seperti kerajinan tangan dan industri. 5 Mei, kecerdikannya luar biasa, karakternya kuat, dan kepribadiannya menarik perhatian umum. 6 Mei, luar biasa pandai, gagah berani, penuh kegiatan, dan agak keras kepala. 7 Mei, beruata agung, ingatannya tajam, gampang mengkonsentrasikan pikiran, suka menaruh belas kasihan, dan sedikit pemalu. 8 Mei, dapat dipercaya, rajin dan ulet. Ia juga gemar pada pertukangan, kerajinan tangan dan mesin, sehingga cocok menjadi seorang industriawan. 9 Mei, memiliki bermacam-macam kepandeian, otaknya cerdas, dan tindakannya berani. Tapi ia mudah tertipu, karena ia terlalu percaya pada omongan orang. Dan ia sangat dianjurkan untuk selalu waspada. 10 Mei, wataknya suka berubah-ubah dan tidak menentu. Kadang optimis, tapi kemudian berubah menjadi pesimis, sekarang riang gembira, tetapi beberapa saat kemudian menjadi sedih. Sebaiknya ia didedik untuk mempunyai ketetapan hati. 11 Mei, sangat sopan, simpatik, artistik, mudah tersinggung, dan lebih suka tinggal di rumah daripada keluyuran di luar rumah. Ia cocok dalam pekerjaan di bidang seni. 12 Mei, berpandangan luas, cara berpikirnya praktis, pandai membedakan di antara baik dan buruk. Ia bisa berhasil dalam usaha yang dikerjakan sendiri. 13 Mei, karakternya kuat, agak sombong, dan suka menguasai orang. 14 Mei, memiliki kepribadian dengan sifat-sifat luar biasa, tetapi sulit dimengerti karena wataknya yang aneh dan suka mempengaruhi orang lain. Sebaiknya ia harus bisa mengekang diri dari pekerjaan yang tidak baik. 15 Mei, hatinya bersifat terbuka, setia, suka menolong sesamanya, ulet dalam bekerja, ambisius, dan banyak berpikir. Ia cocok menjadi seorang pemimpin. 16 Mei, sederhana, ulet dalam memperjuangkan sesuatu, pikiran dan tindakannya praktis serta penuh kebijaksanaan. 17 Mei, pandai, rajin belajar, suka akan tata tertib yang baik, cara berpikirnya praktis dan asli, serta mampu menemukan gagasan baru yang disegani orang. 18 Mei, artistik, sopan santun, cerdas, berpandangan luas, dan terlalu suka berfoya-foya. 19 Mei, gagah berani, sopan santun, senang bergawal dengan golongan kelamin lain, dan giat bekerja dalam menjalankan segala usahnya. 20 Mei, agung, berkeamauan keras, banyak segan, suka terburu nafsu, dan sering dangasan. 21 Mei, sangat gesit dan suka menolong sesamanya tanpa apa merih. Sayangnya ia agak sombong dan tindak tanduknya terlalu tergesa-gesa. 22 Mei, pandai bicara, berani tampil kemuka, aktif dalam segala kegiatan, dan perasaannya mudah tersinggung. 23 Mei, periang, simpatik dalam pergaulan, optimis, dan suka berbuat sosial. 24 Mei, pikirannya terang, sangat tertib dalam segala hal, suka bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan biasanya pendapatnya dapat diterima orang. 25 Mei, cerdik, berpandangan luas, suka memegang teguh pada tradisi, dan agak materialistis. Ia cocok menjadi pemimpin dalam perusahaan dan masyarakat. 26 Mei, pandai, artistik, sopan santun, dan suka pada pekerjaan sosial tanpa apa merih. Ia cocok bekerja dalam hal kesusah seteran dan kewartawanan. 27 Mei, memiliki semangat juang yang tak kunjung padam dan sangat tertarik pada masalah sosial dan politik. Ia cocok menjadi pemimpin masyarakat. 28 Mei, karakternya kuat, tapi sesekali waktu menjadi bingung, khawatir, cemas, mudah marah, dan sedih tanpa alasan. 29 Mei, ramah tamah, berbudi pekerti sangat baik, dan tidak suka membeda-bedakan orang. Ia cocok pada pekerjaan yang bersifat sosial atau keagamaan. 30 Mei, artistik, berfirasat tajam, sopan santun, berlaku baik terhadap sesamanya, dan kadang mudah tertipu. 31 Mei, pandai bicara, sangat, cerdik, jujur, mulia, suka berdamai, dan menjauhkan diri dari sifat permusuhan. F. 1 Juni-Juni, pandai, agung, suka bergaul, terlalu suka hidup mewah, dan dapat bergerak dengan cepat. Dalam hubungan percintaan, ia sembrono, sehingga mudah terjerat oleh jenis kolamin lain. 2 Juni, cerdas, tangkas, terampil dalam mengerjakan sesuatu, pandai berbicara, dan memiliki sifat-sifat istimewa. Umumnya ia gemar akan kesusasteran dan ilmu pengetahuan. 3 Juni, berbelas kasihan, gagah berani, artistik, agak ambisius, dan banyak bergerak dalam kalangan masyarakat luas. Sekali waktu, ia suka berfoya-foya dan memperlihatkan sifat yang aneh. 4 Juni, pandai, pikirannya bebas dan asli, gesit, gemar akan pekerjaan sosial, dan suka akan kesenian terutama seni suara. Ia juga mudah tertipu karena hatinya yang mudah tergerak. 5 Juni, cerdas, pendapatnya asli, baik, tenang, simpatik, mudah tersinggung, dan mudah jadi mangsa orang yang bermulut manis. 6 Juni, otaknya terang, pandai bergaul, suka tampil ke muka, pandai bercakap-cakap yang menawan hati orang, dan sesekali suka berfoya-foya. 7 Juni, berbelas kasihan, gerak-geriknya sangat gesit, suka tampil ke depan dalam segala kegiatan, agak ambisius, dan gila hormat. Ia cocok dalam hal memimpin. 8 Juni, cerdas, pandai bicara, artistik, agak berlaku sembrono, dan pandangannya kurang luas. Ia bisa menjadi pemimpin dengan tekat maju terus pantang mundur. 9 Juni, romantis, sabar, tenang, manis budi bahasanya, suka musik dan barang-barang kesenian, serta berbakat menjadi orang cerdik pandai. Tapi jika ia berpendidikan rendah, dapat bersifat sangat sombong. 10 Juni, terbuka, gagah berani, otaknya cerdas, dan dapat mengambil tindakan dengan tegas. 11 Juni, sangat pandai, suka berlaku bijaksana, gemar akan kesenian terutama musik dan kesusastraan. Ia cocok dalam pekerjaan sebagai seorang pengarang. 12 Juni, suka akan hal-hal yang bersifat artistik, murah hati, teliti dalam mengerjakan sesuatu, dan gemar akan kesenian. Cocok menjalankan perusahaan atau dalam usaha yang berhubungan dengan tanah. 13 Juni, agak sombong, tetapi kalau mendapatkan pendidikan yang baik, ia dapat menjadi seorang yang agung. 14 Juni, berbelas kasihan, simpatik, artistik, perasaannya peka, mudah tersinggung, agak sembrono, dan pendiriannya tidak tetap. 15 Juni, terbuka, jujur, rajin, teliti, suka akan tata tertib, banyak berpikir, berbudi baik, dan sering tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan sehingga kadang menyesal. 16 Juni, rendah hati, suka berpikiran praktis, dapat dipercaya untuk memegang suatu rahasia, pendiriannya kuat dan tidak mudah berubah haluan. 17 Juni, cerdas, rajin belajar, baik hati, pendapatnya asli, suka segala sesuatu yang tertib, pandai mengkritik, dan kadang-kadang kata-katanya dapat menyinggung perasaan orang lain tanpa ia sadari. 18 Juni, sopan santun, artistik, dan aktif. Tetapi karena ia suka berfoya-foya dan mengejar kesenangan duniawi, maka perlu dijaga supaya jangan sampai terlalu berlebihan. 19 Juni, pandai berusaha dan gagah berani. Umumnya bisa beruntung dalam bidang usaha yang disenanginya dan bisa terkenal dalam kalangan masyarakat. 20 Juni, agung, agak pemalu, dan hebat dalam menempuh setiap pelajaran. Ia cocok dalam usaha yang bersifat secuk air, misalnya minyak. 21 Juni, amat peliti dalam segala urusan pekerjaan, gerak-geriknya sangat gesit, dan dapat mengambil keputusan yang pasti. Tapi seringkali terlihat seperti orang yang sombong, meskipun sesungguhnya ia baik dan tidak suka mencampuri urusan orang lain. 22 Juni, kuat, otaknya terang, riang gembira, suka bergawal dengan semua kalangan, dan tindak tanduknya agak sembrono. 23 Juni, baik, suka menolong sesama, aktif bekerja, agak sembrono, dan gampang naik darah, tetapi ini tergantung pada keadaan lingkungan yang mempengaruhi kehidupannya. 24 Juni, pandai, firasatnya tajam, artistik, suka berpegang teguh pada tradisi lama, gemar akan musik dan kesusasteraan. Ia juga pandai mengatur pekerjaan dan organisasi. 25 Juni, simpatik, setia, sangat peliti dalam mengatur keuangannya, tidak senang terhadap orang yang suka berlaku sembrono. Ia cocok dengan pekerjaan yang meminta pertanggung jawaban penuh. 26 Juni, berbelas kasihan, suka akan pekerjaan sosial dan amal, pikirannya cerdas dan pendapatnya asli, dan sering bersikap pesimis. Ia cocok berkecimpung dalam bidang kesusasteraan. 27 Juni, ambisius, gagah berani, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan ulet dalam memperjuangkan usahanya. Cocok berkecimpung pada kegiatan sosial dan politik. 28 Juni, cerdas, berhati terbuka, suka berterus terang, dan tindakannya berani. Ia juga luis dalam pergaulan sehingga disukai banyak orang, dan ini memberikan keuntungan dalam setiap usahanya. 29 Juni, aktif, ambisius, pendapatnya asli, dan tingkat kecerdasannya tinggi. Ia cocok menjadi seorang yang terpelajar. 30 Juni, firasatnya tajam, berpandangan luas, banyak berpikir, simpatik, dan ulet dalam berusaha. Ia cocok dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan atau dalam berspekulasi. G. 1 Juli Juli, simpatik, berpikiran luas, berfirasat tajam, agak segan, dan pendapatnya asli. Ia cocok bekerja dalam bidang teknik, terutama mesin. 2 Juli, ia luis, karena itu cocok dalam bidang usaha apa saja, terutama dalam angkatan perang baik darat, laut, maupun udara. 3 Juli, perangainya agak aneh dan seringkali bertentangan antara satu dengan lainnya. Kemudian perasaannya mudah tersinggung, tetapi sebenarnya ia memiliki watak yang baik. 4 Juli, berbelas kasihan, ramah tamah, agak kolot, lebih suka tinggal di rumah, berperasaan terlalu halus, dan tidak bisa menerima kesamaan atau kritikan. 5 Juli, sabar, ramah tamah, berbelas kasihan, berotak tajam, dan wataknya agung. Tetapi kalau menerima asuhan yang salah, ia bisa sombong dan keras. 6 Juli, berlas kasihan dan tutur katanya baik, sehingga disukai banyak orang. Tetapi perasaannya mudah tersinggung, hatinya sering merasa sedih, dan kadang murung serta uring-uringan. 7 Juli, karakternya keras dan kuat serta ingin menguasai atau menundukan orang lain, pandai, dan panjang akal. Tetapi kalau pendidikannya kurang, ia bisa tidak disukai dalam pergaulan umum, karena sifatnya menjadi aneh-aneh dan kurang menyenangkan. 8 Juli, kaku, berangasan, mudah tersinggung, suka mempengaruhi orang lain, tetapi hatinya baik dan bukan tipe penerendam. 9 Juli, berotak terang, mudah menangkap pelajaran apa saja yang dituntutnya, berhati mulia, dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya. Karena itu ia disukai banyak orang dan kemungkinan besar menjadi orang terpelajar. 10 Juli, firasatnya luar biasa tajam, cerdas, berani, manis, dan bijaksana. Ia cocok dalam pekerjaan yang berhubungan dengan penelitian. 11 Juli, luar biasa pandai, sopan santun, artistik, musikal, dan perasaannya mudah tersinggung. 12 Juli, pemikirannya luas, ambisius, dan bisa bekerja keras untuk mencapai apa yang didambakannya. Ia cocok bekerja di bidang kewartawanan atau bidang seni terutama kesusah seteraan dan musik. 13 Juli, kuat, keras kepala, tidak suka mengalah kepada siapapun, dan jalan pikirannya tidak mudah dimengerti. 14 Juli, kuat, keras kepala, dan berani mati. Ia bisa memiliki karir pelayaran yang patut dipuji. 15 Juli, gerak-geriknya sangat gesit, berani tampil ke muka, setia dalam menjalankan tugas, dan bisa mendapatkan penemuan baru. 16 Juli, murah hati, sering bertingkah aneh, dan suka pada pujian-pujian kosong sehingga mudah menjadi korban penipuan. 17 Juli, ambisius, sangat aktif dalam segala hal, suka bergaul, dan suka tolong-menolong. 18 Juli, berotak terang, tahu diri, tidak suka berlagak, berani mengakui kesalahan yang diperbuat, dan berhati-hati dalam setiap tingkah lakunya. 19 Juli, pandai, ide-idenya asli, memiliki pendirian sendiri, dan suka merenung seorang diri. 20 Juli, hawa nafsunya besar dan angan-angannya sering terlalu tinggi, sehingga kadang orang lain salah menafsirkannya. 21 Juli, berperangai halus, bertutur kata lemah lembut, menyenangkan orang, artistik, dan suka akan keindahan alam. 22 Juli, suka bergaul, sangat toleran, suka mengalah, dan tidak suka mencari perkara. Ia cocok bekerja dalam bidang surat-menyurat. 23 Juli, sangat sensitif, berhati mulia, bersikap manis, dan suka mengalah. 24 Juli, sangat simpatik, murah hati, berotak terang, dan kelakuannya penuh sopan santun sehingga menyenangkan dalam pergaulan umum. 25 Juli, tabiatnya riang gembira, sangat aktif, bersemangat, optimis, berpikiran praktis, agak ambisius, dan bisa merendah dalam pergaulan. Ia cocok dalam karir kemiliteran. 26 Juli, sangat keras dan ia cocok dalam lapangan kesenian terutama musik dan sandiwara. 27 Juli, pikirannya asli, pandai, keras kepala, suka menang sendiri, ulet dalam berusaha, dan bisa mengambil keputusan yang tetap. 28 Juli, murah hati, kecerdasannya luar biasa dan cenderung jenius, serta sering menemukan suatu pendapat yang baru. 29 Juli, berfirasat tajam, berlaku waspada, jujur, dan suka akan ilmu gaib. Ia cocok menjadi seorang ahli mata, tetapi kalau kurang salah asuhan bisa menjadi seorang dukun klinik. 30 Juli, bersemangat tinggi dan berambisi, suka sekali mengejar kedudukan atau pujian, dan mudah sekali merasa bosan. Ia cocok dalam bidang kewartawanan. 31 Juli, cerdas, banyak akal, bisa berdiplomasi, bisa menyesuaikan diri dalam segala keadaan, dan agak ambisius. Ia cocok menjadi perintis atau pembuka jalan suatu kegiatan atau penemuan baru. Haa, 1 Agustus-Agustus, cerdas, simpatik, berfirasat tajam, dan pandangannya luas. 2 Agustus, cerdik, tangkas, punya ingatan kuat, ramah tamah, periang, dan manis budi bahasanya. Ia bisa menjadi teman yang menyenangkan dalam pergaulan umum. 3 Agustus, otaknya terang, berani berspekulasi, agak sombong, cerewet, dan ambisius. Untuk mengurangi wataknya yang kurang baik, sebaiknya ia mawas diri sendiri dan menahan nafsunya. 4 Agustus, emosinya kuat, ambisius, suka berbuat hal yang melewati batas, dan suka menuntut perhatian orang demi kepentingannya sendiri. Sebaiknya orang tua mendidiknya secara baik-baik sejak masih kecil. 5 Agustus, pandai mengatur segala sesuatu, pandai berorganisasi, dan suka melontarkan kritikan tajam. Ia berbakat menjadi seorang pemimpin. 6 Agustus, luar biasa pandai, punya pemikiran asli, dan karakternya agung tapi bukan sombong. 7 Agustus, ramah tamah, sopan santun, suka bergotong royong, berbudi pekerti baik, suka menolong orang, sulit sekali untuk berhemat, serta gemar sesuatu yang artistik dan musikal. 8 Agustus, optimistis, artistik, dan suka melakukan banyak kesibukan di masa mudanya. 9 Agustus, murah hati, artistik dan sangat musikal, serta terkadang mudah tertipu. 10 Agustus, cerdas, berpandangan luas, berperasaan halus, agak ambisius, mudah tersinggung, dan keras wataknya. 11 Agustus, gagah berani, dan sangat gesit dalam tindak tanduknya. 12 Agustus, berpikiran tajam, berpandangan cukup luas, cakep, baik hati, dan gesit dalam segala pekerjaan yang digemari. Ia juga suka mengalah, tetapi bisa berbalik menjadi bangasan. 13 Agustus, berkarakter kuat, berpendirian teguh, amat gesit, berani, ambisius, dan keputusannya tetap. Ia cocok dalam lapangan pekerjaan yang berdisiplin keras, misalnya dalam tugas kemiliteran. 14 Agustus, suka berfilsafat dan umumnya berhasil dalam keuangan yang mengenal batas. Tetapi sejak kecil sebaiknya ia dididik untuk tidak berfoya-foya. 15 Agustus, pandai, berpandangan luas, agung, jujur, sabar, banyak segan, dan tidak mudah mengutarakan perasaan hati dan pikirannya. Sebaiknya ia bekerja sesuai dengan bakatnya. 16 Agustus, pandai, sopan santun, artistik, dan mudah berubah pikiran. Ia juga cenderung sering melakukan kesalahan yang dikarenakan terlalu suka menuruti perasaannya. 17 Agustus, suka murung atau uring-uringan, pikirannya tidak menentu atau sering bertentangan, dan ia cocok menjadi seorang seniman. 18 Agustus, sangat ramah-tamah, suka menolong sesama, dan suka berpetualang atau mengembara jauh dari tempat kelahirannya. 19 Agustus, agak pendiam, artistik, musikal, sering murung, dan banyak memikirkan sesuatu sehingga kadang malah merugikan diri sendiri. 20 Agustus, simpatik, ramah-tamah, hatinya sangat terbuka, dan kadang karena terlalu baik hati sehingga mudah ditipu orang. 21 Agustus, memiliki perawakan tubuh dan karakter yang kuat, memiliki hati yang tabah, dan berani maju pantang mundur. 22 Agustus, pandai, mudah mempelajari segala sesuatu, banyak berpikir, dan suka memperhatikan setiap langkah yang akan dilakukannya. 23 Agustus, sangat aktif, gagah berani, dan memiliki ketabahan hati dalam menghadapi segala persoalan. Ia cocok dalam usaha dagang, terutama yang menyangkut barang-barang kerajinan tangan. 24 Agustus, sangat aktif, berpikiran praktis, baik, dan menyenangkan. Dalam pergaulan, biasanya ia dapat memberikan keuntungan dan dikasihi orang. 25 Agustus, pandai, artistik, ramah tamah, berhati luhur, dan suka menolong sesamanya. Ia cocok dalam lapangan kesenian dan pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat. 26 Agustus, sangat gesit dalam tindak tanduknya, cerdas, dan berfirasat tajam. Ia cocok bekerja di laboratorium dan lapangan pengetahuan umum yang perlu dilakukan penyelidikan. 27 Agustus, dinamis, dapat bergerak cepat, panjang akal, cerdik, dan ngelet. Ia cocok bekerja di bidang usaha dagang. 28 Agustus, sopan santun, baik hati, tidak begitu suka berdau, dan senang akan kerapian dalam berumah tangga. Ia cocok dalam usaha dagang. 29 Agustus, lemah lembut, murah hati, suka banyak berpikir, memiliki sesuatu kepandayan yang istimewa, dan bisa menjaga kehormatannya baik-baik. 30 Agustus, idealistis, berpandangan luas, pemikiran atau pendapatnya asli, dan suka akan segala sesuatu yang lembut, halus dan indah. 31 Agustus, dapat bergerak dengan cepat, berani mati, kepercayaan kepada diri sendiri cukup tebal, tidak begitu suka menghiraukan nasihat atau pandangan orang lain, dan kadang suka bersikap angkuh. I. 1 September September, berwatak kuat, keras, gagah berani, punya gagasan asli, dan aktif dalam segala hal. Ia cocok bekerja di kemiliteran, juga berbakat dalam usaha dagang dan industri. 2 September, agresif, suka menyerang, tidak mau diperlakukan semena-mena, dan tidak senang terhadap tindakan yang mengekang. Ia cocok dalam usaha yang dikerjakan berkat mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri. 3 September, luar biasa pandai, pemikiran atau pendapatnya asli, sopan santun, artistik, musikal, dan perasaannya mudah sekali tersinggung. Ia cp-cpk menjadi seorang seniman. 4 September, baik budi, ramah tamah, sopan santun, artistik, dapat menyesuaikan diri dengan segala keadaan, dan banyak berpikir. 5 September, pandai, berpandangan luas, punya pendapat asli, banyak berpikir, dan suka menolong orang. 6 September, memiliki pengetahuan umum yang luas, sehingga umumnya bisa menjadi seorang penemu hal-hal baru. Ia juga sangat gemar dengan berbagai macam kesenian, sehingga cocok menjadi seorang penyair, pelukis, atau pengarang. 7 September, gagah berani, manis budi, banyak segan, agak ambisius, berpikiran tajam, tidak suka bersendagurau, dan selalu bersungguh-sungguh dalam segala hal. 8 September, sangat aktif, bersemangat, ulet, berani mengemukakan pendapat maupun tindakan, dan tidak suka bermalas-malasan saat mengerjakan sesuatu. Dalam mengejar cita-cita, ia bisa tabah dan sabar. 9 September, pandai, baik hati, peramah, periang, berpandangan luas, berfirasat tajam, suka berfalsafah, bisa dimintai nasihat, bersungguh hati, dan peliti dalam mengerjakan sesuatu. 10 September, berpikiran praktis dan bijaksana, agak ambisius, lebih suka hidup bebas daripada dikekang, dan dapat berhemat tanpa berlaku kikir. 11 September, mempunyai bakat-bakat yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan suka bersosial. 12 September, berpikiran cerdas, mudah mempelajari dan mengerjakan sesuatu, serta berfirasat tajam. 13 September, ramah tamah, sopan santun, manis budi, kurang bisa mengambil kesempatan untuk keuntungannya, dan kurang berani mengambil tindakan bagi kebaikannya sendiri. 14 September, bertabiat, cukup baik, cerdik, tangkas, dan suka berkelana jauh. Ia mempunyai bakat untuk memperoleh pendapatan baru. 15 September, mulia, ramah tamah, murah hati, berfirasat tajam, dan gemar sekali memperhatikan hal-hal geib. 16 September, pandai, punya pemikiran asli, baik dan murah hati. Dan sebaiknya ia harus berhati-hati, karena kadang mudah ditipu orang. 17 September, sangat aktif, gesit, gemar akan kesenian, suka berubah pikiran, selalu berjaga-jaga, dan biasanya yang suka mempelajari magnetisme. 18 September, luar biasa pandai, gagah berani, berperasaan halus, artistik, dan musikal. Ia cocok pada bidang kesusasteran atau penerbangan. 19 September, aktif, bersemangat dalam mengerjakan segala sesuatu, dan tindakannya gagah berani. Ia cocok dalam lapangan pekerjaan yang berbau seni. 20 September, kuat, tidak suka hidup hemat, ingin hidup bebas, tidak suka dibelenggu, dan suka pamer. 21 September, mempunyai bakat-bakat yang baik, berpikiran terang, berfirasat tajam, dan perasaan hatinya baik. Umumnya ia cocok dalam segala bidang usaha. 22 September, gesit, tangkas, berotak cerdas, suka mengkritik, dan suka membeda-bedakan. Ia cocok berkecimpung di bidang kesusasteran dan kewartawanan. 23 September, agak urakan dan gemar akan kesenian terutama musik dan kesusasteran. 24 September, aktif, gesit, artistik, idealis, agak ambisius, dan mudah sekali merasa gembira untuk kemudian sedih hati tanpa alasan. Sebaiknya selalu waspada karena kadang ia mudah tertipu oleh orang-orang yang bermulut manis. 25 September, baik hati, artistik, pandai bergaul, dan pandai mengatur rumah tangga. Ia juga suka sekali akan kemewahan, bertamasya, dan berfoya-foya. 26 September, bertabiat keras, tabah, berani, berfirasat tajam, agak ambisius, dan perasaannya mudah sekali tersinggung. 27 September, bertabiat baik, riang gembira, ceria, optimistis, gemar sekali akan kesenian terutama musik dan kesusasteran, serta tidak pernah berputus asa dalam mencapai kebahagiaan. 28 September, otaknya terang, baik, periang, dan suka akan kesenian terutama musik. 29 September, berpandangan luas, banyak berpikir, beribadat, berperasaan halus, dan gemar akan segala sesuatu dari seni yang bersifat lembut. Ia cocok menjadi seorang pengusaha atau bekerja dalam bidang industri. 30 September, sangat aktif, bersemangat dalam segala hal, berpandangan luas, pandai mengatur segala sesuatu, serta suka mengejar kedudukan dan kehormatan. Ia cocok bekerja dalam bidang teknik. J. 1 Oktober-Oktober, tulus hati, ramah tamah, amat gesit dan cerdik, serta gemar sekali akan kesenian terutama musik dan kesusasteraan. 2 Oktober, murah hati, luar biasa pandai, dan umumnya menguasai ilmu pasti dengan baik. Ia berbakat menjadi wartawan atau pengarang, tapi kebanyakan tidak bisa bekerja pada satu bidang saja, adakalanya bisa mendadak ganti haluan ke lapangan pekerjaan lain. 3 Oktober, berkarakter kuat, pandai, berpandangan luas, tampak amat periang, ramah tamah, dan suka memperhatikan anak-anak atau orang sakit. 4 Oktober, keras, gagah berani, berperasaan halus, mudah tersinggung, dan biasanya senang menerima pertolongan dari orang yang lebih tua. Ia cocok menjadi pengusaha tanah atau seorang militer. 5 Oktober, sangat aktif, tangkas, cerdas, baik hati, keras hati, dan mudah tersinggung. 6 Oktober, pandai, panjang akal, dan mudah berselisih paham dengan orang-orang yang usianya lebih tua sebab ia suka tidak sabaran dan suka membantah. 7 Oktober, keras kepala, ambisius, dan berotak tajam. 8 Oktober, sangat setia dan banyak berpikir. Ia cocok dalam usaha dagang dan sebaiknya berhati-hati agar tidak kena tertipu. 9 Oktober, pandai, banyak akal, gagah berani, dan sangat aktif dalam berbagai hal. 10 Oktober, berotak tajam dan sering bersikap aneh terhadap jenis kelamin lain. 11 Oktober, pandai, sopan santun, berperi kemanusiaan, pandai berfalsafah, suka seni, suka murung, dan sukar dimengerti. 12 Oktober, simpatik, berperi kemanusiaan, cenderung suka bertengkar dengan orang yang lebih tua atau atasannya, dan pandai mencari jalan atau cara untuk mendapatkan rezeki. 13 Oktober, cerdik, bersifat sosial, punya pemikiran asli, dan suka memamerkan kepandainya sehingga membuat orang lain merasa jemuh. 14 Oktober, giat bekerja, berani tampil ke muka, agak ambisius, memiliki keseimbangan jiwa, dan berperangai mulia serta suka menolong sesamanya tanpa apa merih. 15 Oktober, sangat aktif, bersemangat, dan ambisius. Ia juga suka menolong orang yang mengalami kesulitan, sehingga ia pun mudah mendapat pertolongan dari orang lain. 16 Oktober, sungguh pandai, sangat tertib dalam mengerjakan segala sesuatu, dan bijaksana dalam usaha mengalahkan saingannya. 17 Oktober, kecerdasannya luar biasa, murah hati, dan ramah tamah. Ia cocok menjadi seorang pedagang atau pengarang. 18 Oktober, penuh belas kasih terhadap sesamanya, sepak terjangnya cerdik, dan cenderung pandai. 19 Oktober, berhati lembut, artistik, musikal, perangainya agung, dan tingkah lakunya sopan. Ia berbakat menjadi seorang seniman atau seniwati. 20 Oktober, murah hati, manis budi, bisa diajak bergaul, berperi kemanusiaan, giat bekerja, dan agak ambisius. 21 Oktober, pandai, panjang akal, ramah tamah, berfirasat tajam, dan sangat lincah gerak-geriknya. 22 Oktober, mudah menerima pendapat orang lain, agak ambisius, dan mudah sekali tersinggung. 23 Oktober, bersifat aktif, gagah berani, dan banyak bergaul sehingga punya banyak sahabat. 24 Oktober, gagah berani, banyak bergaul terutama dengan jenis kelamin lain, dan suka bertamasya. 25 Oktober, suka sekali berpetualang sehingga banyak menemui hal-hal yang aneh dan baru. 26 Oktober, gerak-geriknya tangkas, berotak tajam, pandai berdiplomasi dalam segala hal, dan cenderung punya banyak usaha. 27 Oktober, pandai, memiliki gagasan asli, suka bekerja dengan rajin, dan banyak berpikir. 28 Oktober, cinta pada penyelidikan ilmu pengetahuan dan cenderung mempunyai hubungan yang luas. 29 Oktober, berpendirian kuat, tidak mudah terombang ambing oleh pengaruh lain, dan pintar dalam mencari nafkah. 30 Oktober, cerdik, banyak pikiran, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dan perasaannya mudah sekali tersinggung. 31 Oktober, badan dan wataknya kuat, serta punya firasat yang tajam. K. 1 November-November, otaknya cukup terang, agak cerewet, dan suka memerintah. Ia cocok berkecimpung dalam kesusah seteraan dan kesenian. 2 November, sangat aktif, bersemangat, dan kadang mudah tertipu sehingga harus waspada. 3 November, berwatak kuat, rajin bekerja, dan punya semangat menyala-nyala. 4 November, penuh bijaksana, banyak berpikir, dan perasaan hatinya mudah tergerak sehingga kalau tidak dikendalikan akan mudah terjerat atau tertipu oleh orang-orang yang licin. Ia berbakat dalam bidang jurnalistik atau sebagai pedagang keliling. 5 November, wataknya kuat, sulit dimengerti, pendiam, firasatnya tajam, dan suka memendam suatu rahasia. 6 November, cerdik, diplomatis, berfirasat tajam, dan agak ambisius. Ia juga suka mengumbar hawa nafsu sehingga jika tidak berhati-hati bisa terjerumus. 7 November, ramah tamah, riang gembira, gesit, dan lincah gerak-geriknya. Ia cocok menjadi seorang wartawan atau seorang pengacara. 8 November, perasaannya mudah tersinggung, suka sekali berkelana sampai jauh, dan kadang mudah tertipu. 9 November, ramah tamah, suka menolong sesama, suka tergesa-gesa, dan cenderung sering mengambil keputusan secara cepat tanpa perhitungan yang baik. 10 November, cerdas, gesit, dan lincah dalam melakukan sesuatu. Ia cocok berkecimpung dalam bidang perasuransian, atau jual-beli rumah dan barang-barang antik. 11 November, optimis dan berbakat dalam bidang kewartawanan, kesusasteran, dan ketentaraan. 12 November, aktif, giat bekerja, tidak sabaran, mudah tergoda, dan seringkali berselisih paham dengan orang tua. 13 November, artistik, musikal, dan gemar sekali akan hal-hal yang berbau mistik atau ilmu kebatinan. 14 November, punya badan dan watak yang kuat, dan kebanyakan kehidupannya tidak menentu. 15 November, otaknya sangat tajam, wataknya kuat sekali, serta suka berfoya-foya dan mengumbar hawa naafsu. Jika tidak berhati-hati, ia akan terjerumus dalam hal yang kurang baik. 16 November, cerdik, banyak akal, dan sangat romantis. 17 November, sangat gemar akan kesenian terutama seni musik. Jika ia gemar pada salah satu bidang, sebaiknya ditekuni supaya bisa sukses. 18 November, agak menyendiri, tidak suka bergawal dengan banyak orang, sepak terjangnya seringkali sembrono, dan suka terburu nafsu sehingga kadang merugikan diri sendiri. 19 November, gagak berani, suka bertengkar dengan orang lain, dan sering bertindak keras dan mau menang sendiri. 20 November, keras dan sering sehenaknya sendiri sehingga sulit untuk memiliki teman baik yang kekal. 21 November, kuat dan keras hati. 22 November, sangat aktif, giat bekerja, dan gagak berani. Ia cocok bekerja di bidang kesusah-seteran daripada terjun di lapangan teknik. 23 November, suka berusaha di segala bidang, suka berpetualang, dan sering berkecimpung dalam soal asmara. 24 November, sangat berhati-hati, suka berpetualang, dan banyak bergawal dengan masyarakat umum. 25 November, ramah tamah, luar biasa tabah hati, dan mudah membuat orang lain percaya padanya. Kebanyakan darinya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. 26 November, sangat simpatik dan baik hati sehingga ia bisa disukai banyak orang. Ia cocok berkecimpung di bidang kesenian termasuk musik. 27 November, suka berfilsafat dan banyak berpikir. 28 November, sabar, ulet, seringkali serius, jarang tertawa, sedikit bicara, dan suka bekerja diam-diam sampai selesai. 29 November, rajin bekerja, suka berusaha sendiri, berpemikiran kuat, dan pandangannya luas. 30 November, perasaannya sangat mudah tersinggung, berpendirian kuat, tegas, serta punya semangat juang yang tinggi dan pantang mundur. L. 1 Desember-Desember, ramah tamah, bersemangat, dan ambisius. Kebanyakan disukai oleh kalangan tua maupun muda. 2 Desember, luar biasa pandai dan mempunyai gagasan yang asli. Hubungannya dengan orang tua juga erat, karena ia suka berdiam di rumah. 3 Desember, sangat pandai, suka bekerja keras, dan mempunyai gagasan asli sehingga bisa mendapatkan penemuan baru. Ia cocok berkecimpung di bidang kesenian dan kesusastraan. 4 Desember, punya jiwa sosial, berperi kemanusiaan, artistik, musikal, dan perasaannya amat peka. Ia juga suka berpetualang sehingga cocok bekerja dalam bidang ketentaraan. 5 Desember, tenang, suka perdamaian, suka hal-hal yang bersifat keagamaan, dan mudah menaruh kepercayaan kepada orang lain sehingga kalau tidak berhati-hati mudah tertipu. Ia cocok bekerja di bidang karang-mengarang atau ketentaraan. 6 Desember, perasaannya mudah tersinggung, kalau bekerja suka tergesa-gesa, dan suka akan kesenian termasuk musik. 7 Desember, otak dan firasatnya tajam, dan cenderung suka berkelana jauh dari tempat kelahirannya. 8 Desember, mulia, agung, memesona orang-orang di sekelilingnya, dan aktif dalam segala hal. Ia cocok menjadi seorang arsitek, pengarang, atau prajurit. 9 Desember, giat dalam segala hal, berjiwa bebas, gagah berani, dan suka berfilsafat. Ia berbakat di bidang kemiliteran atau sebagai pemimpin perusahaan. 10 Desember, moderat dan cocok berkarir dalam kemiliteran. 11 Desember, emosinya sangat kuat. Sebaiknya dalam melakukan segala usaha harus berhati-hati supaya pikirannya tidak mudah tegang. 12 Desember, Budi bahasanya manis, banyak mengalah, suka berfalsafah dan suka bersemedi. Ia cenderung tidak fanatik terhadap agama yang dianutnya. 13 Desember, pandai, cerdik, jujur, suka keadilan, berbelas kasihan, dan suka menolong sesamanya sehingga banyak orang menyukainya. 14 Desember, pandai, cerdik, pintar berusaha apa saja, artistik, musikal, dan agak ambisius. Ia cocok berkecimpung di bidang kesusastraan. 15 Desember, banyak pikirannya dan suka akan kebebasan. 16 Desember, aktif dalam segala hal dan agak ambisius. Ia cocok dalam segala bidang usaha. 17 Desember, wataknya kuat, pandangannya luas, dan cenderung populer di kalangan masyarakat. 18 Desember, pikirannya tetap mantap, keputusan yang diambilnya pegas, suka berdikari, dan tidak mau dibawa perintah orang. 19 Desember, keras, berani mati, serta suka berpergian dan berkirim-kiriman pesan. 20 Desember, tulus hati, banyak pikir, suka berhati-hati, dan bersahaja. Ia cenderung bersikap fanatik terhadap agamanya dan berpegang teguh kepada tradisi kuno. 21 Desember, aktif dan giat dalam banyak hal, sangat berani, ramah tamah, pandai bergaul, agak ambisius, adatnya keras, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, dan terkadang bisa menjadi orang yang fleksibel. 22 Desember, suka berdebat, suka mengkritik, baik hati, artistik, musikal, dan perasaannya amat peka. 23 Desember, suka melamun dan berfantasi, hatinya baik, berbelas kasihan, dan kurang aktif dalam melakukan usahanya. 24 Desember, iri hati dan menyukai barang-barang antik. Ia cocok bekerja pada perusahaan asuransi. Dan sebaiknya ia menghindari tindakan berspekulasi agar tidak mengalami kerugian pada dirinya. 25 Desember, suka berkorban untuk kemanusiaan, sangat jujur, dan ulet. Dengan kesungguhan hatinya, ia bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 26 Desember, baik dan suka beramal. Ia tidak mengalami kekurangan sahabat yang suka menolong dan memberi dorongan semangat demi kemajuannya. 27 Desember, murah hati, suka berterus terang, dan suka berangan-angan tinggi. Ia berbakat menjadi seorang pengarang, penyair, atau ahli musik. 28 Desember, berotak cerdas, aktif, rajin, berpandangan luas, suka akan filsafat, agak ambisius, dan banyak penemuannya. Ia cocok menjadi seorang pengarang atau wartawan. 29 Desember, suka berhati-hati, banyak berpikir, dan bermuram durja. Ia juga terlalu mengkhawatirkan masa depannya, padahal jika ia bisa sabar, ulet dan bersikap bijaksana, maka segala kesulitan hidupnya pasti bisa diatasi. 30 Desember, ulet, rajin, dapat berhemat, dan pandangannya luas. 31 Desember, berperi kemanusiaan, sopan santun, banyak pikir, artistik, dan musikal. Ia cocok berkecimpung di bidang kesusah seteraan. 32 Desember, berhati-hati-hati-hati.